Arak tahun 67 Kemudian tahun 70 Jadi penunjukan Kemenangan dari grup barat Nah setelah itu masing-masing Apa namanya mencari partnernya Mitranya sendiri kan Orang dari negara-negara Asia Udah lah lupakan ini kita berita Kita cari investasi Jadi zamannya apa Zaman pembangunan Kemudian kita membuka diri kepada Investasi AC Kemudian politisasi masyarakat Partai-partai politik dikembangkan Dan sebagainya itu Negara-negara Asia mengalami proses Seperti itu di Korea, di Singapura Di Filipina Thailand Indonesia semua Kemudian membangun dirinya sendiri Dengan investasi Dari Nah ini gambar Dari Indud Jakarta sekarang ini Yang tidak terbayangkan pada zaman Soekarno Nah Tetapi terjadi setelah Jatuhnya Peruntuknya Soekarno Apa namanya Bui Soekarno Kemudian krisis yang berkepanjangan dari kapitalisme Atau blok barat Kemudian negara-negara Asia ini Yang sudah Membangun kekuatan ekonomi Semua kekuatan ekonomi Asia Mulai menengok kepada Afrika Dan setiap negara Asia Yang Apa namanya Menjadi Kemudian menjadi Kekuatan ekonomi yang Besar Itu semua Menjalin kerjasama Ekonomi dengan Afrika Dan masing-masing Menyelenggarakan Samit Puncak Antara Jepang Dengan Afrika Jadi mengundang Kepala-kepala negara Afrika Untuk Mengadakan Perkembangan Samit Mulai dari Jepang Afrika Kemudian 2005 itu 50 tahun Di Bandung Dan China Afrika Korea Afrika India Afrika Turki Afrika Iran Afrika Semua Apa namanya Mencoba Mengembangkan Perekonomian nasional mereka Dengan bekerjasama Dengan Afrika Oh enggak Seluruh Afrika Seluruh Afrika Itu Yang paling menarik Untuknya China Itu yang sejak China itu yang paling konsisten Ternyata Kalau kita baca Sejarahnya Hubungan Asia Afrika Sejak Konferensi Bandung Bagi dia itu Cocok dengan filsafatnya Soekarno Bahwa Penyelamatan dunia ini Apa namanya Kalau Asia Afrika Jamai Dan berkembang Itu akan menyelamatkan Dan China Sesuai Karena itu Tahun 60-an Cokin lain Yang Murubah Di Seluruh Medara Afrika Kemudian membangun Jalan Perita api Membangun Stadion-stadion Membangun Dulu-dulu Pemerintah Dan sebagainya Gratis Tanpa minta Kebalan Semasa Nah kemudian Mulai tahun Setelah Pernyataan Ke-50 tahun Di Bandung Mulai Sekarang Bisnis Jadi China kembali Sekarang Besaran-besaran Ke Afrika Tidak lagi Dalam bentuk sumbangan Tapi dalam bentuk bisnis Yang Dengan Insafat Win Win-win Itu kan Jadi Nah itu Diikuti oleh Korea Diikuti oleh India Bahkan Malaysia Singapur Ya Indonesia Dimana Nah kita ketinggalan Kalau Kita sudah Meritif jalan Tapi dalam Seki ekonomi Kita Kita Nah Jadi Apa yang bisa Kita lakukan Jadi Ini saya hanya Menyitir dari Pemikir-pemikir Dunia ya Tentang Tata dunia Setelah Berakhirnya Perang dingin Saya menitir Misalnya Samir Amin Noam Chomsky Emmanuel Barolstein Giovanni Alidi Walden Yang menitir Itu merupakan Munculnya Hegemoni Tunggal Dari 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 Imperialisme Yang ditominasi Atau ditimpin oleh Amerika Serikat Dari Barat Dan Jepang Tapi sistem yang mereka harus sampai sekarang sesungguhnya adalah sistem yang ada kontradiksi di dalam Karena memperkaya diri dengan memiskirkan orang lain Jadi ini yang tidak sustainable Dan ini terus akan krisis dan terus akan berkepanjangan Jadi the long-end recurring crisis of capitalism Nah pada waktu terjadi krisis itu sesungguhnya merupakan kesempatan bagi negara-negara selatan yang bekas koloni dan sebagainya untuk naik Jadi the rise of the south Jadi misalnya pertransikasi Afrika-Bandu itu dilihat dari analisis ini adalah naiknya gelombang pertama dari becara-becara selatan Yang mencoba membibaskan diri dari cenderaman kapitalisme perjalanan seperti ini untuk naik Dan berhasil dalam nyerah Bandung sampai tahun 65 Itu berhasil dalam arti negara-negara adik kuasa Itu dibaksa untuk menyesuaikan diri Jadi politik mereka tidak lagi mendiktir Tapi menyesuaikan diri dengan tuntutan dari negara-negara selatan ini Berkat ya karanya perang dingin Karena ada Soviet, ada Amerika Sehingga bisa mempermainkan Oke kalau kamu tidak mau saya dengan kiri saja Adalah gitu kan Jadi Bung Karno berhasil yang merebut Kirian Jaya diantaranya juga mempermainkan itu Dengan jatuhnya Uni Soviet maka rumputlah sistem dipolar Kemudian menjadi imperialisme tuntutan Tapi ini imperialisme dalam krisis Yang sekarang ini adalah krisis yang paling berat Di Eropa sangat rasa Saya sebagai dosen di sana Apa namanya Jumlah jam Jam kuliah dipotong dan sebagainya Dan sebagainya Krisis Jadi Krisis kapitalisme merupakan kesempatan The rise of the south Jadi kira-kira itulah posisi Bandung sebagai lambang Dari tonggak pertama Dari naiknya Atau pilombang pertama Dari perjuangan Kejalan-kejalan selatan Dalam mencari perjamaian Dan keadilan Nah Apa potensi perang Afrika dan Asia Bagi dunia yang langsung Tahun 2010 Itu kan PBB sudah mencalangkan Tahun Keragaman hayati The year of biodiversity Jadi yang namanya biodiversity Itu diakui sebagai suatu kondisi syarat fondamental Untuk lestalian planet Dan saya analisis Dengan peringatan Bandung tahun 2005 Tahun 2010 Kita Diversite di lima bidang Ekologi Ekonomi Kebudayaan Politik Dan Jadi Selama diversity Di lima bidang ini Terpelihara Maka planet Kita akan diselamatkan Tapi kalau kemudian Terjadi Apa namanya Homogenisasi Itu yang akan Membahayakan Perspahayaan masyarakat Nah Asia dan Afrika itu Punya potensi besar Untuk menyelamatkan dunia Karena Lumbung Merupakan Lumbung Dari Keragaman Hayati Karena Seluruh dunia ini Di luar Asia Afrika Baik itu Eropa Australia Amerika Selatan Amerika Utara Semua sudah merupakan Kepanjangan tangan Dari peragaman Yang masih punya akar Asli Itu adalah Asia dan Afrika Karena itu Apa namanya Keragaman Hayati Di Asia Afrika Ini merupakan Syarat bagi Kristalian Dalam Dan Dari Seki ekonomi Merupakan Sumber Daya alam Dan merupakan Pasar Dari Seki Kebudayaan Dan ekologi Sudah saya kata Bahwa merupakan Sumber Keragaman Hayati Keragaman Hayati Ini Tidak hanya Dipahami Sebagai keragaman Biologis Tapi juga Keragaman Kebudayaan Keragaman Agama Dan sebagainya Nah Karena itu Saya selalu bilang Bahwa Anda kenalkan Samway Tiktok Yang sudah Mencangankan Bahwa dunia ini Apa namanya De-dumination Workplace Oficialization Antara Barat Dan Islam Kalau saya Enggak Sesungguhnya Perfrontasinya Itu bukan Antara Barat Dan Islam Tapi Antara Satu Model Pembangunan Yang Berdasarkan Kepentingan Material Yang Mencoba Menubah Sumber Daya Alam Menjadi Komoditas Yang Mendorong Semua Orang Menjadi Konsumen Ini Adalah Model Tunggal Pembangunan Yang Membahayakan Planet Unik Kalau Model Ini Diterapkan Akan Diperlukan 8 Sampai 10 Planet Bumi Untuk Model Ini Berjalan Kalau Diterapkan Bayangkan Kalau Semua Orang Punya Mobil Di Indonesia Di Cina Di India Di Mana Tenaganya Akan Dari Mana Akan Diperlukan 10 Planet Bumi Nah Karena Itu Model Tunggal Ini Yang Berbahaya Melawan Model Yang Berdasarkan Peragama Cuma Model Ini Yang Belum Kita Pemukan Model Kayak Apa Yang Berdasarkan Keragaman Hayati Jadi Ini Yang Mesti Kita Keragaman Keragaman Hayati Membahayakan Mengancam Keragaman Hayati Hutan 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 Keragaman Hayati Sebagai Model Pembangunan Ini Tantangan Yang Mesti Kita Membukan Keragaman Budaya Kan Ada Preman Dan Sebagainya Itu Kalau Kita Bahas Itu Bagian Dari Keragaman Hayati Gimana Jadi Perlu Konsep Keragaman Hayati Dasarnya Apa Keragaman Hayati Nyamuk Nyamuk Itu Bagian Dari Keragaman Hayati Ibadah Kita Lung Jigit Kita Malaria Gimana Jadi Tantangan Nah Dan Asetnya Ada Untuk Menuju Ke sana Itu Apa Namanya Ekonomi Kebudayaan Ekologi Sudah Saya Bilang Tapi Ada Juga Gendalanya Gendalanya Diantaranya Yang Boleh Bukan Old Devoss Old Established Forces New Emerging Forces Lawanya Adalah Old Devoss Ini Kapitalisto Yang Menglubah Tapi Juga Comprador Yang Di Dalam Negeri Masing Masing Kemudian Juga Reciprocal Ignorance Antara Asia Dan Afrika Itu Semuanya Tidak Sama Kenal Bagi Orang Afrika Itu Nidiri Atau Orang Orang Dikami Itu Oh Disini Paling Yaudah Bahwa Ya Kan Agen Dior Saja Ya Ini Tanah Tanah Bersana Sementara Bagi Orang Afrika Orang Asia Cina Semua Ini Kan Mengurut Kekayaan Kita Aja Jadi Ada Saling Tidak 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 Ini Tidak Tidak Kemudian Bagaimanapun Kita Masih Tergantung Kepada Perkuatan Imperialis Triatif Dari 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 Itulah Tidak Latar Belakang Dari Konferensi Asia Afrika Bandung Maknanya Bagi sejarah dunia Dan Karena itu Saya ingin menulis Ladik Konferensi Asia Afrika Bandung Berdasarkan Sumber-sumber Yang Belum Saya Yang Belum Dibuka Orang Jadi Saya akan Memberikan Contoh Bagaimana Afrika Di Perancis Tentang Konferensi Asia Afrika Konferensi Asia Afrika Sangat Penting Seperti Saya Katakan Tadi Bagi Negara-negara Atik Kuasa Karena Membahayakan Posisi Mereka Karena Itu Begitu Diumumkan Bahwa Akan Diadakan Konferensi Asia Afrika Itu Segera Kekuatan Kedidaya Ini Perancis Inggris Amerika Jepang Berkoordinasi Itu Diplomat Diplomanya Saling Berkorespondensi Kirim Surat Wah Ini Gimana Ya Wah Ini Membahayakan Wah Ini Asia Yang Akan Perbuat Afrika Dari Kita Nah Itu Dalam Aksi Padayus Korespondensi Antara Diplomat Jadi Itu Semua Dijukomentasi Kemudian Dikumpulkan Jadi Aksif Di Perancis Aksif Dan Perancis Itu Mengikuti Proses Konferensi Asia Afrika Tidak Tidak Hanya Pada Waktu Terjadinya Konferensi Itu Sendiri April 1955 Tapi Sejak Sebelumnya Konferensi Kolombo Yang ikuti Konferensi Bogor Indonesia Kailo Dan Seterusnya Sampai Al-Jah Zain Yang gagal Itu Tahun 1965 Jadi Itu Semua Diikuti Diplomat Diplomat Perancis Di Negara Negara Yang Bersangkutan Itu Saling Berkirim Surat Kita Mesti Bersikap Apa Dan Membuat Refleksi Mengamati Wilayah Masing-masing Suara Pres Di Wilayah Yang Masing-masing Nah Semua Ini Kemudian Dikumpulkan Resip Ini Kemudian Jadi Sumbernya Itu Multiple Apa Namanya Keral Tidak Hanya Tunggal Suara Dari Menteri Luar Negeri Atau Emro Tapi Justru Dari Dubis-dubis Ada Apa Namanya BIN Dari Sebagainya Itu Saling Saling Menyumbangkan Refleksi Masing-mas Sehingga Asifnya Kaya Sekali Jadi Dari Asif Itu Kita Bisa Baca Apa Yang Terjadi Di Amerika Bagaimana Reaksi Amerika Terhadap Terhadap Konferensi Asia Amerika Bagaimana Suara Pres Mereka Di India Bagaimana Suaranya Di Afrika Terhadap Sebagainya Dan Itu Bisa Kita Lihat Terbuka Untuk Umum Boleh Dipotret Karena Sudah Terbuka Sudah 30 tahun Umurnya Jadi Nah Saya Akan Memberikan Jadi Kalau Boleh Diteorikan Bagaimana Karakteristik Dari Asif Konferensi Asia Afrika Di Bandung Itu Kalau Boleh Diteorikan Itu Satu Sumbernya Sumbernya Utamanya Dari Dan Loh Tapi Dari Dibus Inteligen Dan Sebagainya Yang Kedua Cakupanya Cakupanya Itu Tidak Hanya Konferensi Itu Sendiri Tapi Periodis Sebelumnya Dan Seterusnya Dari Waktu Dari Ruangnya Juga Tidak Hanya Bandung Itu Tapi Seluruh Dunia Yang Punya Apa Namanya Kaki Tangan Perancis Itu Digerakkan Semua Untuk Melihat Situasi Di Bandung Jadi Dari Periodisasinya Dari Cakupan Bilarahnya Dari Tematiknya Tidak Hanya Koki Bandung Bandung Tapi Semua Yang Berkaitan Dengan Konferensi Bandung Pertumbuhan Partai Komunis Di Indonesia Pada Sekitar Ratu Bandung Masuk Jadi Sangat Kaya Didak Hanya Tematik Keywords Bandung Konferensi Apa Yang Kira Berkaitan Dengan Bandung Konferensi Mereka Ketakutan Luar Biasa Dengan Komunisme Jadi Komunisme Mereka Itu Sudah Dikunti Sejak Tahun 47 Oleh Perancis Sudah Dikunti Karena Dalam Konteks Perancis Jadi Dikunti Di Arsip Perancis Semua Toko-toko Dijentifikasi Dari Ayudin Nyoto Subandrio Semua Itu Dijentifikasi Jadi Tematik Jadi Periodenya Wilayah Cahupannya Maupun Tematiknya Tidak Hanya Ansik Nah Itu Bukankah Kalau Dijentifikasi Dijentifikasi Karakteristik Dari Asik Nasional Majis Nah Bagaimana Anggri Ini Pak Imah Nanti Dan Akan Menkuat Kalau Ada Banyak Nah Sekarang Saya Berikan Contoh Beberapa Bagaimana Kayanya Asik Misalnya Hanya Dari Satu Lembar Asik Itu Memiliki Informasi Yang Kaya Sekali Dari Satu Lembar Asik Ini Kita Tahu Banyak Hal Nah Ini Disini Kita Juga Ini Bersenya Juga Bilang Saya Ingatkan Bahwa Presiden Sukarno Juga Berniat Akan Pergi Haji Tahu Jadi Romulo Itu Menyuarakan Suara Seato Romulo Pangir Ramban Dari Thailand Kemudian Muhammad Ali Dari Pakistan Kemudian NATO Mereka Yang Dari Iraq Kemudian Dari Doti Itu Mewakili Suara Suara Mereka Jadi Mereka Disini Supaya Menyuarakan Pentingan Drog Bandar Khususnya Melawan China Jadi Suasananya Sebelum Konferensi Sudah Juliga Nah Ini Setelah Konferensi Ternyata Suasananya Raja Karena Ternyata Baju Lalu tidak 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 Jadi Itulah Jadi Masih Banyak Contoh-contoh Yang Bisa Serpikan Tidak Apakah Sebenarnya Kedahsyatan Itu Seolah-olah Saat Ini Tidak Relevan Seolah-olah Bangsa Ini Sekarang Saat Ini Itu Lebih Kesendirungan Move on Side Forward Tapi Masa Lalu Tidak 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 Punya Pijakan Tidak Pekanan Di Barat Orang Naik Barat Tidak Tidak Akar Nah Banyak Berpikir Globalisasi Itu Hebat Modualisasi Itu Keren Bahasa Asing Itu Keren Tapi Ya Thinking Global Tapi Act Tidak Saya Berharap Bahwa Kedepan Apa yang Bicarakan Kita Dengan Memiliki Efek Yang Mungu Player Bahwa Inspirasi Yang Justru Yang Kita Dapatkan Sehingga Pembangunan Hari ini Bisa Ketemu Artinya Punya Dasar Kebesaran Suatu Bangsa Saat Ini Tidak Terlepas Dari Masa Lalu Yang Besar Juga Kenapa Saat Ini Kita Belum Besar Ternyata Karena Kita Belum Menghargai Sejarah Kemudian Saya Mungkin Sedikit Share Karena Ada Yang Rocher Dalam Waktu Dekat Akan Ke Indonesia Dia Adalah Mantan Akasu Militarnya Kedubus Perancis 1995 Saya Kira Bala Boleh Menar Lio Akan Menar Dekat Buku Dan Saya Diminta Untuk Bersama Mas Aswi Diminta Untuk Mempedah Dalam Tanggal 27 Atau 2 Oktober Di Kopach Jadi Ini Sangat Perlevan Dan Saya Juga Cukup Tercengang Ternyata Tentara Kolilom Itu Pernah Berjuang Matematia Untuk Bisa Memualsai I叉 1811 Kemudian Kalah Ingris Armada Ingris Yang Seperti Fata Fata Itu Mencengang Saya Prolet In I Lihat Inggris Mati Mati Mari Perbut berbutnya dari Francis gitu nah, tetapi apa artinya sebuah sejarah-sejarah demikian kalau lantas kemudian tidak diangkat dan tidak disampaikan itu dengan cermat, dengan baik, dengan menarik dengan seperti Bapak tadi bisa menyampaikan bisa membuat saya tercenang tetapi bagi anak muda, cerita Bapak mungkin zaman sekarang ini seperti dongeng dan mereka mungkin seperti yang tadi di bilang Pak Mendir Pandik beliau cerita apa sih di bilang, itu kuno itu gak tahu, buat mereka mungkin itu seperti Nina Bobo yang yang bikin paling tidur nah, saya coba ingin berbagi bahwa ternyata memang peran media masa jadi, Bapak kemudian mereset menemukan fakta-fakta, kalau lantas kemudian ini melalui memonel keluar ini tidak dibakitkan saya dari tadi ke Twitter dan itu responnya bagus ada Pak Wakiman tadi cerita sama Melayu dan sebagainya kemudian saya tweet di Twitter terus responnya bagus jadi kegiatan hari ini yang akan memiliki efek pertama, kalau tidak dipublikasikan karena Bandung itu bisa mendulian itu kan ada wartawan yang banyak hari ini kan bisa dasar juga saya kira kalau ada media dan tentu harus juga memiliki hasil dari diskusi kita hari ini yang kemudian itu di publikasikan ke masyarakat saya mau mereka yang belajar sejarah mereka yang mempelajari hasil saya kan akan hidup jika kemudian kita bisa memanfaatkan itu misalnya bisa jadi pemandu bisa jadi guru yang apa namanya yang atraktif memberikan sejarah menjadi lebih apa namanya menarik ke publik seorang guru sejarah di Jakarta saya guru sejarah juga ya kalau tadi Pak Maset lebih melebar karena praktis saya mau nyanyi ke arah kontennya yang pertama memang menarik Pak kalau kita melihat pemaknaan dibalik sebuah foto kebetulan sih juga punya beberapa koleksi foto sejarah dan memang itu menarik karena seperti ini total dari tahun 1945 sampai tahun 1949 itu masa diplomasi agak ironis ketika melihat dokumen ketika diplomasi Soekarno bisa memakai jas makan siang dengan fanmok dengan orang Belanda tapi kalau kita melihat keperkumpulan fisik dokumen fotonya syarap dengan darah syarap dengan nyawa yang terbaring di atas tanah artinya memang sangat ironis kalau melihat dokumen foto dalam pertama tahun 1945 sampai 1949 bahkan seorang Antasari Antasari Azhar dari sebuah dokumen foto dengan jadi golok bisa masuk penjara artinya Pak pemaknaan dibalik sebuah foto itu memang sangat rumit pertanyaan saya yang pertama sejauh mana Bapak melakukan sebuah verifikasi terkait dengan pemaknaan dari sebuah foto karena memang sejarah dari Perancis Pak biasanya di alirannya analis orang alirannya analis ini pasti novelistore artinya pendekatan sejarah total nah memungkinkan tidak Bapak mencari dokumen konferensi Asia Afrika tidak hanya merujuk kepada dokumen di Perancis dan dokumen yang ada di Indonesia tapi merujuk kepada dokumen yang ada di lima negara yang memang masing-masing tokohnya presiden yang terlibat dalam konferensi Asia Afrika itu pertanyaan saya yang pertama pertanyaan saya yang kedua memang menarik kalau menyeruti posisi Asia dan Afrika dewasa ini kalau boleh membantah teorinya Huntington benturan peradaban yang terjadi antara Barat dan Timur sebetulnya sangat tidak relevan juga kalau melihat kondisi sekarang justru yang ada sekarang adalah kutub kekuatan itu ada di kawasan Asia dan Afrika ambil contoh China dengan penduduknya yang sangat banyak bisa menguasai pangsa-pangsa di Amerika India dengan IT-nya bahkan Afrika itu juga mulai melakukan sebuah kalau saya bilang sebuah gerakan yang masif dari segi lifestyle mungkin kalau Bapak Ibu tahu sekalian musik-musik negro seperti hip-hop seperti musik-musik rap itu semua orang-orang negara Afrika dan saya pikir mereka secara masif mulai-mulai gerakan untuk membuktikan eksistensi diri mereka kalau dewasa ini mereka bisa berdiri sejajar dengan orang-orang dari Eropa pertanyaan saya yang kedua sejauh mana peran konferensi Asia-Afrika dalam mengkantar sifat-sifat seperti apa ya sifat-sifat diskriminatif yang sampai sekarang masih ada di beberapa halang masyarakat global seperti dunia sepak bola sifat apartheid itu selalu ada bisa gak konferensi Afrika dijadikan sarana untuk meredam sifat apartheid orang-orang yang masih berpikiran sempit terhadap orang Asia dan orang Afrika itu pertanyaan saya yang kedua pertanyaan saya yang ketiga itu adalah bagaimana Bapak mengandang perkambangan orang-orang dewasa ini terutama dari sudut pandang apa ya sejarawan dari Perancis yang ada sedikit darah Indonesia juga apa ya Indonesia memang orang Indonesia yang ada di Perancis Afrika itu bisa gak dewasa ini berperang strategis secara wilayah saya tidak mengatakan diaspora orang-orang Afrika yang ada diberbagai wilayah yang ada di asyidat dan Eropa tapi bisa gak Afrika secara strategis memainkan perang geopolitik terhadap percaturan politik dunia dewasa ini mungkin itu Pak Pertanyaan selamat menikmati